Intro Assalamualaikum halo guys Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi bersama saya di channel AZHMH Pada video kali ini kita bakal membahas tentang Cina yang semakin agresif di laut Cina Selatan Dimana kata wakil ketua MPR saatnya Indonesia menyiapkan militer skala penuh Wah wah alias militer siap perang Nah sobatku sekalian Maka dari itu sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan kita Maka bagi kamu yang lagi nonton video ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Karena hanya kamu saja yang belum subscribe channel ini guys Ya subscribe guys Wakil ketua MPR RI Syarif Hasan mengecam sikap agresif Cina Yang mengklaim wilayah di Laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya Yang bersumber dari klaim tradisional yang tidak berdasar Ataupun yang disebut oleh Cina Yaitu Nine Days Land Ataupun Sembilan Garis Putus-Putus Ya ya Dimana mereka menemukan Nine Days Land itu Cina tidak pernah berubah dan kerap kali menunjukkan sikap ekspansifnya Di wilayah kedaulatan banyak negara Atas sikap Cina ini Indonesia harus mengambil sikap tegas Dengan menolak semua klaim Cina itu Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas Dan menolak semua klaim Cina itu Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif Cina Yang kian terlihat Saya juga sangat menyayangkan pemerintah Cina Yang tidak pernah konsisten dengan perkataan dan tindakannya Untuk tidak mengakui wilayah yuridik di Indonesia Karena itu tidak ada yang dapat dipegang Dari semua ungkapan diplomatik Cina selama ini Kata anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini guys Lebih lanjut politisi senior Partai Demokrat itu juga berpandangan Bahwasannya wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Zona ekonomi eksklusif Indonesia Yang kedaulatannya mutlak bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia guys Termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang Apalagi mengklaim wilayah ini Terlebih bagi Cina yang mendasarkannya pada klaim imajinatif mereka Klaim yang tidak berdasar sama sekali Dalam hukum internasional guys Sikap ini berbahaya karena bisa saja klaim-klaimnya di masa depan Melebar dari yang akhir-akhir ini disampaikan oleh Cina Nah guys maka dari itu Dari hal yang terjadi saat ini Dimana yang harus kita lakukan satu-satunya Yaitu langkah yang paling mungkin Menghadapi agresivitas Cina ini adalah memperkuat kapasitas militer Terutama di wilayah yang juga diklaim oleh Cina Kekuatan badan keamanan laut ataupun bakamlah TNI angkatan laut ataupun polisi air Dan segenap komponen pertahanan lainnya harus dikerahkan secara optimal Agar Cina tidak semakin semena-mena dengan Indonesia Dimana pemerintah juga jangan hanya berhenti pada retorika diplomatik Namun nyatanya menunjukkan kesiapan militer Indonesia menghadapi kemungkinan terburuk Ya tidak sekali ini saja Cina menunjukkan inkonsistensinya Saya khawatir juga Cina sudah mempunyai rencana tertentu Untuk menegaskan klaimnya di wilayah Apsah di banyak negara Termasuk Indonesia Bagi Indonesia tidak ada langkah lain Kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh Untuk menolak semua klaim Cina itu Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap Untuk menghadapi situasi terburuk di Laut Natuna Wah wah Nah sobatku sekalian Bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum